datang dari apel bira nah, tuh apel banyak nih, banyak panen apel di Belanda tuh, buah apel lagi apel semua tanahnya becek ini ada apel lagi guys ya, jatuh halo hari ini di Belanda hari Rabu tanggal 19 Oktober dan kita mau panen buah apel di Belanda cewek di Belanda ada matahari, tapi dingin kalian bisa lihat orang-orang mulai pakai jaket aku pun pakai bat jaket Arnold juga pakai jaket ini kita mau ke parkiran seperti biasa ya, kalau tinggal di sentrum nggak enaknya itu nggak punya parkiran jadi parkirannya masih agak jalan tapi ini kita sudah tiba cuaca di Belanda sudah memasuki 14 derajat dingin-dingin dingin-dingin apa ya dingin-dingin sepoi-sepoi deh perjalanan dari Dodre ke tempat panen apel di Rhone itu sekitar 24-an menit sekitar 26 km ada bebek lagi berjemur eh angsa ya ini juga pohon-pohon udah mulai gundul walaupun belum semuanya gundul ya ini sudah bulan Oktober 19 Oktober jadi sudah masuk musim gugur panen apel di Belanda itu sebenarnya dari akhir bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober jadi ini sebenarnya panen apelnya sudah agak-agak hampir terlambat ya semoga masih banyak nih apelnya guys nah ini dia tempatnya tempat panen apel yaitu di The Bautenhof Zorff Bauderai jadi kayak perkebunan apel di Belanda yeay sekarang kita udah ada di perkebunan apel di Belanda hehehe ini pohon-pohon apelnya nah tuh ada tulisannya jadi panen apel ini sudah dari tanggal 27 Agustus ini dia perkebunan apelnya ini kita ambil dulu embernya ini Arno sudah ambil kita siap buat panen buah apel tuh guys kalian bisa lihat tuh apelnya banyak ini juga apel dan ini banyak juga apel yang berjatuhan kita mulai hehehe apel kalau ditangkap langsung dua ini apel juga apelnya gak begitu besar ya oh ini, 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 ini ini, ini, ini semuanya tuh wooo ini banyak yang bagus-bagus tapi tinggi-tinggi banget di atas ini juga ada apel lagi yeay jatoh jatoh hehehe apel luar ya hehehe eh tinggi banget nyompe gak eh tinggi banget yeay apel panen apel panen apel ngompe ini apel ini apel apelnya jatoh jatoh jadinya ke ini guys ada di dalem kai tuh panen apel, udah berapa apel nih banyak cari lagi cari lagi banyak tuh ya ini raga silo gak kan matahannya cukup bagus jadi tidak begitu dingin iya 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 wooo 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 ekrotemoya apel ya hehehe 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 panen apel di Belanda ini di bawah ini di bawah juga ada guys jadi ini harus lihatnya baik-baik satu ah satunya jatoh ada dua tadi ada satu ada tiga tapi satunya jatoh tuh apel ini apelnya bukan apel jumbo apel biasa tidak begitu besar apel merah panen apel merah di Belanda ini ada nih guys di bawah eh ini banyak banget yang jatoh tapi sayang banget ya tapi kita gak ambil yang jatoh karena jorok nih kita ambil ih gede banget ah liat deh tuh lumayan ada yang besar ada yang enggak tapi bukan apel jumbo panen apel merah di Belanda banyak guys kita ambil lagi kita cari lagi itu banyak banget sih dari spiulmatis novel itu jauh kita nyebrang guys hati-hati hehehe tanahnya becek nah banyak apel-apel ini ada apel lagi guys banyak tapi ada yang bolong-bolong ada yang enggak kita cari yang enggak bolong this kan oh this kan eh moyo see kita ambil apel puter-puter wuuh apel merah panen apel merah di Belanda wuuh apel hehehe panen apel seneng banyak apelnya ini ada apel lagi guys leee tuh apel wuuh banyak nih banyak panen apel di Belanda ini ada lagi guys di bawah aduh yeay hehehe apel lagi panen apel di Belanda panen apel kita ini banyak banget apelnya tapi ini belum begitu besar tuh ini juga ini juga ini walaupun ada matahari tapi anginnya lumayan dingin ya tuh ini ada buah apel lagi disana juga lihat gak sih tuh tuh kok buram ya tuh buah apel terus disini juga disini juga disini juga dan ini Arnold dan buah apel panen apel merah ini juga tuh silau ya ini sepanjang sana itu perkebunan apel terus ini ada beberapa baris jadi satu dua tiga sampai 18 atau gitu deh tuh ini ada apel lagi tuh apel lagi wooo dan apel-apel yang berjatuhan juga banyak banget ini antara jatuh karena udah ketiup angin gitu atau mungkin memang karena sudah busuk atau pas ngambil ya jatuh kayak gitu deh tuh banyak banget sayang ya tuh seberang sana juga apel semua ya ini Arnold dateng kata Arnold udah cukup berat guys apelnya karena cuma berdua kan datang dari datang dari mana? datang dari apel merah datang dari apel merah tuh buah apel lagi apel semua buah apel ada orang-orang juga tuh ini karena lagi musimnya liburan musim gugur guys di Belanda ini rame rame banget apel-apel apel sekarang kita mau menuju kasa kita mau hitung apel yang kita panen hari ini berapa jumlah kita harus bayar dan berapa euro dan berapa kilo kita gak bisa icip sekarang tapi yang udah-udah kita pernah nyobain itu memang manis kita gak bisa makan sekarang karena belum dicuci sekarang kita ke kasa ya ini dia perkebunan apel di Belanda dari sana kemudian belok-belok belok-belok tuh sampai sana-sana sampai sana-sana sampai sana-sana itu semuanya perkebunan apel di Belanda sekarang mari kita hitung hasil panen apel di Belanda kita hari ini berapa? oh harus dipindahin ke dalam tas buat dipimbang dan ternyata di sini gak hanya apel ada blokir juga per kilo-nya 1 euro 50 sen terima kasih terima kasih ini dia panen apel kita guys jadi kita dapet 2,5 kg apel jadi seperti itu hari ini kita panen buah apel di Belanda semoga kalian suka sama videonya jangan lupa kirim like yang banyak ke Belanda dan yang belum subscribe seperti biasa di subscribe di like juga yang banyak thank you for watching see you in another video and doy 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 sampai jumpa di panen apel lagi terima kasih